Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Bapak yang maha baik kami bersyukur untuk kehadiranmu di dalam hidup kami Bantu kami untuk berkembang dalam karunia Ruh Kudus Bantu kami untuk berakar lebih mendalam dalam relasi yang menyembuhkan dengan Yesus Kristus Relasi yang mengembangkan hidup kami Relasi dengan Yesus yang membuat kami menemukan makna hidup yang lebih mendalam Berkati dan kuduskan percakapan kami hari ini Siapkan hati kami bagai tanah yang subur yang siap menerima benih sabdamu Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Saya melihat ada fenomena besar di mana di jaman postmodernisme ini Saya mendapat kesan iman itu menjadi justifikasi untuk hal-hal yang dilakukan secara serampangan Iman menjadi justifikasi untuk keputusan-keputusan tidak rasional yang berangkat hanya berdasarkan emosi belaka Maka mari kita melihat dimensi lain dari iman Inti renungan saya hari ini sederhana Mestinya ketika Anda beriman dengan lebih mendalam Ketika Anda bersatu dengan kasih yang sejati Anda sekaligus menggunakan bukan hanya dimensi emosional kita Tetapi juga dimensi rasional kita dalam mengada, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam bercakap-cakap Jadi saya harap perjumpaan kita membantu Anda sekalian untuk melihat bagaimana posisi iman di tengah Di tengah jaman yang tampaknya semakin dibawa oleh arus emosi Well, seperti saya katakan tadi dalam pengantar Ada fenomena di mana belakangan ini kita melihat banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil hanya berdasar emosi sesaat Rasa-rasanya saya semakin melihat bahwa jaman makin dikuasai oleh like and dislike Mungkin karena media sosial begitu kuat daya pengaruhnya bagi kita di jaman postmodern ini Saya merasa kadang-kadang saya sendiri pun lebih dikuasai oleh emosi Lebih dikuasai oleh rasa-perasaan yang sesaat saja sifatnya Dalam buku bagus yang saya baca tentang dual system, sebuah teori psikologi modern Yang mengatakan bahwa banyak atau acak kali keputusan-keputusan praktis kita Keputusan-keputusan sehari-hari diambil dari bagian otak yang mengatur tentang emosi Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu lebih sifatnya suka atau tidak suka Like atau dislike Sama seperti mekanisme media sosial Jadi teori ini mengatakan bahwa justru nanti ketika engkau menghadapi Atau ketika otak kita mengidentifikasi sebuah problem Barulah keputusan yang awalnya tidak 100% kita sadari Keputusan dari emosi saja Baru diolah kembali oleh bagian otak yang mengatur rasionalitas Baru kemudian kita membuat pertimbangan Baru kemudian kita memutuskan apa yang baik dan apa yang benar Tetapi itu adalah tahap berikutnya Yang pertama kali bekerja dalam bagian otak kita adalah Bagian otak yang mengatur emosi di daerah amik dalam Jadi saya pikir ini merupakan satu teori yang menarik Teori dual system Teori dua pikiran Dan saya merasa dalam banyak hal teori ini ada benarnya Maka saudari-saudaraku saya mengundang Anda hari ini untuk Belajar PK dengan Keputusan-keputusan yang Anda buat Apakah keputusan-keputusan yang Anda buat itu berdasarkan emosi saja Berdasarkan insting saja Apakah keputusan yang Anda buat yang Anda ambil itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasa-perasaan saja Atau sungguh merupakan keputusan yang Anda sadari Nah masalahnya seringkali kita memang tidak bisa menyadari Setiap kata-kata yang keluar Setiap keputusan yang keluar Setiap tindak tanduk yang keluar Itu sebabnya bukan kita kadang sulit untuk memilih reaksi terhadap sesuatu yang ada di luar kita Itu sebabnya kita sering melihat ada begitu banyak orang yang bersungguh pendek Ketika dibakar sedikit meledak Nah teman-teman ini yang Romo maksudkan tentang keputusan-keputusan emosional Nah kembali kepada percakapan tentang iman Ada orang yang menyamakan iman dengan insting Dan mungkin ada benarnya ya Karena pada satu sisi Iman bila dikaitkan dengan insting Merupakan perasaan di bawah sadar kita Yang mungkin tidak masuk dalam kesadaran Perasaan di bawah sadar kita Yang menuntun kita pada yang ilahi Tapi iman juga dapat dikatakan sebagai satu bentuk rasionalitas ketika iman itu adalah pilihan sadar kita Maka saya selalu mengadopsi dua pendekatan ini Iman itu adalah sebentuk rasa perasaan Iman adalah karunia yang Tuhan tanamkan jauh di dalam alam bawah sadar kita Tapi sekaligus iman adalah pilihan rasional kita Maka mari kita sadari bahwa Saya memilih dengan sadar untuk ikut Yesus Saya memilih dengan sadar untuk percaya pada Allah Saya memilih dengan sadar untuk berharap walaupun seolah tidak ada harapan Saya memilih dengan rasional untuk percaya walaupun sepertinya tidak ada jaminan Nah itulah iman Kalau iman didefinisikan sebagai pilihan sadar Maka pada saat itulah iman didefinisikan sebagai sebentuk rasionalitas Maka teman-teman berimanlah dengan sadar Kalau engkau beriman dengan buta Maka banyak hal itu tidak dapat engkau nikmati secara mendalam Kalau engkau hanya beriman dengan buta Yang penting datang ke gereja setiap minggu Yang penting ikut Ekaristi Yang penting berbuat baik pada orang Well itu sudah cukup Memang sudah cukup Tapi bukankah kepada orang muda yang bertanya Guru apa yang harus kulakukan untuk hidup yang kekal Tuhan Yesus mengatakan apa yang kau baca dalam kitab Taurat Lalu si orang muda itu mengatakan Jangan membunuh, jangan mencuri Lakukanlah itu Maka itu sudah cukup Kata Tuhan Yesus Tapi si muda kan tidak puas Guru semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku Apalagi yang masih kurang Dan Yesus menunjukkan kekurangannya Satu lagi yang kurang Pun dengan kita, kita juga begitu Kalau kita hanya mengikuti Misa minggu Kita berbuat baik kepada orang lain Itu sudah cukup Tetapi mungkin masih ada yang kurang Kalau kita tidak beriman secara rasional Kalau pilihan untuk mengikuti Yesus itu bukan pilihan yang sadar Kalau pilihan untuk percaya dan berserah itu bukan pilihan yang rasional Hanya insting saja Maka jangan-jangan sekali lagi ada yang kurang dari hidup kita Teman-teman iman Kalau engkau dalami sungguh-sungguh Itu akan membuatmu sampai pada putusan-putusan rasional Pikiran-pikiran deliberatif yang membuatmu harus memutuskan secara radikal Kamu mau ikut siapa? Mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia? Engkau mau ikut hanya rasa perasaanmu Atau kamu mau ikut memang apa yang sudah ditetapkan oleh hukum Kristus? Hukum kasih Maka teman-teman pilihan untuk menjadi committed Pilihan untuk berkomitmen dengan iman adalah sekali lagi Sekali lagi pilihan yang rasional Karena dari kesadaranmu kamu memutuskan Untuk ya Tuhan Aku ingin ikut engkau Aku ingin ikut jalanmu Dan dengan rasional pula engkau akan mengusahakannya Nah semoga ini ya Semoga membantu anda ya Jadi hidup spiritual yang baik Itu bukan hanya didorong oleh rasa perasaan mengharu biru Rasa perasaan Tuhan itu baik Itu penting Itu bagian dari intimesi kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun Tapi jangan lupa Bahwa dibalik rasa haru Rasa dikasihi Anda harus sampai pada komitmen yang rasional Baru pada saat itulah kita Komplit Kita lengkap mengikuti Yesus Dengan keputusan yang bukan hanya didorong dari rasa perasaan Tetapi juga adalah hasil dari pertimbangan matang-matang Hasil dari kesadaran yang penuh Hasil dari logika dan rasio Yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia Sebagai rahmat bagi anda dan saya Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rok Kudus Amin Bapak yang baik kami bersyukur Karena engkau membantu kami bertumbuh setiap hari Pada hari ini kami berbincang Bertukar pikiran tentang Apa artinya mengikuti engkau secara rasional Semoga akal kami kau lengkapi dengan karunia Rok Kudus Agar apapun yang kami pikirkan Dan apapun yang kami putuskan Tidak semata-mata datang dari rasa perasaan Tetapi sungguh datang dari komitmen Komitmen pada iman Komitmen padamu Komitmen pada kasih Maka Tuhan bantu kami untuk beriman secara matang Dan dewasa dari hari ke hari Semoga kami semakin intim Semakin hangat dan dekat padamu Sekaligus semakin berkomitmen Untuk mengikuti engkau Kabulkanlah doa kami Tuhan Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Untuk Anda semua yang mendengarkan sharing pagi hari ini Semoga Anda dalam pergulatan hidup Anda setiap hari Dikuatkan, diteguhkan Diberkati dengan berkat Allah yang maharahim Bapak dan putra dan roh kudus Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!